Intro Halo selamat datang di Rastaforia Kali ini saya akan memberikan tutorial gitar lagu latih dari Wircenius Nanti lengkap dengan chord, petikan, dan genjrengannya Dan dalam video kali ini saya menggunakan gitar Galena Alpha Series Dari Galena Gitar Dan buat kalian yang ingin membeli gitar ini langsung aja cek link di deskripsi Dan buat kalian yang nonton video ini jangan lupa like, share, dan tekan tombol subscribe Yang ada dua video ini karena akan ada video tutorial gitar yang update setiap harinya Oke langsung aja ke tutorialnya Intro Oke pertama untuk intronya Intronya disini kita main dari A minor ya Disini kita buat gampang Tapi kalau misalnya kalian pengen ada lagunya seperti lagu aslinya Itu nanti pakai kapo di fret 6 Terus anggap aja di fret 1 Jadi A minornya disini Gitu nadanya Cuman seperti biasa disini kita main tanpa kapo Jadi yang belum punya kapo bisa ngikutin Kita tetap main dari A minor ya Oke Kodnya itu A minor Terus ke F Untuk intronya Nah disini untuk petikannya Itu kita buat gampang juga Petikannya cuman seperti ini Jadi biar agak mirip seperti lagu ADM aslinya ya Yang dipetik itu bass 5 Satu dua Satu Dua Satu Satu Dua Saling Nong Nning Gitu ya Oke Terus di F Itu bassnya 4 Sama Empat Satu Dua Satu Empat Nong Ning Gitu Oke Kalau kita mainkan seperti ini Gitu ya, paham ya Jadi petikannya gampang Cuma seperti itu aja Oke, setelah itu masuk ke verse 1 Verse 1 nya itu chord nya A minor Terus ke F Terus ke C Terus ke G Terus ke A minor lagi F, C, G Nah, disini petikannya sama juga Bass 2, 1, 2, 1 Bass, 1, 2, 1 Bass, gitu ya C bass nya 5 F bass nya 4 A minor bass nya 5 Terus ke G bass nya 6 G nya biasa ya Oke, paham ya Gampang banget Langsung kita mainkan dari intro I was born to move a girl Oh, 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 oh Singing on the Dirty on the truth Nah, setelah itu masuk ke bass selanjutnya Chode nya itu D minor Terus ke G C A minor Terus ke D minor E minor Terus ke A minor lagi Terus ke G C D minor G C A minor D minor E minor Terus ke G Oke, disini cara mainnya Untuk petikannya seperti ini Jadi di D minor dipetik 4 sama 1 2 bareng G 6 1 2 bareng C 5 1 2 bareng A minor 5 1 2 bareng Terus ke D minor E minor 6 sama 1 2 bareng Terus ke A minor G C Nah, disini pindahnya cepat ya D minor lagi Nah, yang kedua ini Gitu ya Ada tambahan sedikit D minor Petik bareng Terus 3 2 1 Oke Terus ke G G Gitu ya Langsung kita mainkan Terus ke D minor Jika Oke, setelah itu masuk ke ref Ref-nya itu chord-nya Am Terus ke B-Bass Atau power chord ini ya Power chord atau bass ya Di senar 5, fret 1 Sama senar 4, fret 3 ya Jadi 5, fret 1 Sama senar 4, fret 3 Terus ke Am lagi Di sini genjrengan Genjrengan seperti ini Gitu ya, jadi Pindah kuncin Pindah kuncin Setelah itu ada bass Kita buat seperti itu nanti Di sini bass-nya itu Cara mainnya di senar 6, fret 5 Terus ke senar 6, fret 6 Terus ke senar 6, fret 8 Balik ke fret 6 lagi Balik ke fret 5 lagi Jadi cuman Gitu, paham ya? Langsung kita mainkan Dari E major ya Kita mainkan Ko werae So mayu Saka kesalahan Majini Diri Aneo Englatin Nah setelah itu Masuk ke intro lagi Aminor lagi Nah terus masuk ke Verse 2 Chordnya sama seperti verse 1 Petikannya juga sama Langsung kita mainkan Saya gak tau apa lah ya Liriknya Terus setelah itu masuk ke Kita tambah kayak tadi ya Langsung kita mainkan ya Terus setelah itu Setelah itu masuk ke ref lagi Sama kayak tadi Terus utronya juga Bass sama kayak tadi Langsung kita mainkan Terus setelah itu Terus setelah itu Terus setelah itu Terus setelah itu Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video